Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raius di channel Velok Terlengkap dan terupdate Apakah gigol bukan di HSR Wheel? Kita lagi ada di Pekan Baru Dan di belakang gue sudah ada 2 mobil Sitiqan yang akan kita review kali ini Seperti apa aja modifikasi dan apa saja yang mereka pakai untuk mobil kesayangan mereka Kita langsung tanya langsung sama ownernya aja Oke, kita pertama akan bahas yang di sebelah kiri gue dulu Di sini ada Toyota Avanza Dan di samping gue ada Toyota Calya Ini Calya apa sih, Grail? Nampangnya sih Toyota, berarti Calya ya? Oh Toyota Calya bener Oke, langsung aja yang pertama kita akan panggil owner dari Toyota Avanza ini Ini dia Oke boy, sekarang gue udah sama Halo mas, apa kabar? Boleh kenalin diri dulu Nama saya Ilham Oke Lagi sedang kelihatan Wah masih kelihatan? Masih kelihatan Wah mahasiswa berarti Ini asli Pekan Baru? Asli Pekan Baru Sudah lama berarti di Pekan Baru? Dari lahir? Dari lahir Oke Bang Ilham ini di samping kita ini ada mobil apa sih? Ini mobil Avanza Veloz, mobil keluarga sebetulnya Kumpil keluarga? Avanza Veloz ya? Avanza Veloz Kenapa pilih Veloz mas? Karena memang mungkin sudah ditakdirkan mungkin untuk Avanza Veloz juga Oh gitu kok ditakdirkan kenapa? Ya Karena memang Sebetulnya dulu sih mau ambil R3 Cuma R3 itu kalau saya pribadi Bagasinya Agak kecil Oh kurang gede ya? Nah kurang gede bagasinya Dan waktu itu pun Waktu tahun 2012 pun Wala Avanza Veloz ini kan Ya saya pun Tergiru untuk Mengambilnya ya Langsung Diambil hari tidur Terus Gimana pengalaman setelah beberapa lahun dipakai mobil ini Boleh ceritakan ke teman-teman yang lain enggak? Alhamdulillah saya selalu memakai Avanza Veloz ini Ini kalau untuk suspensi ya bagi saya pribadi sih Oke Dan kalau soal kejalanan mesin Enggak ada masalah apa-apa sih Kayaknya memang sudah menjiwai saya dengan Sudah ngeblend lah ya? Memang sudah bela sekali saya sama Pak Jaya Sayang sekali saya Oke Untuk mobilnya sendiri apa aja nih? Ini aku lihat ada komunitasnya ya? Oh iya Apa itu? Saya masuk ke Avanza Veloz community Kenapa ikut komunitas Bang? Karena biar menciptakan Ya suatu keluarga yang baru aja kan? Kalau Karena ini RSC ini kan untuk Khusus untuk Riau Saya pun Permain-permain di daerah-daerah Riau aja Maksudnya jarang keluar kota? Nah Keluar luar provinsi jarang lah Di Riau aja ada Apa sih keuntungannya kalau kita gabung komunitas gitu? Keuntungan kalau mau gabung komunitas itu Bang Kalau misalnya kita lagi ada masalah Mobil kita atau mobok atau apa kita bisa Telepon Oh minta bantuan gitu? Minta bantuan sama kawan kita Terus Kadang komunitas ini ada Kerjasama juga sama showroom Atau bengkel-bengkel yang lain gitu Bisa mendapat diskon gitu Oh oke Jadi member Terus Apa ada nih yang udah dimodif di mobilnya? Mobil ini sebetulnya banyak Standarnya ada pada modif ya Bang? Bener-bener standar banget? Lebih banyak standar ada pada modif Jadi cuma ganti velg aja berarti? Velg aja ya Bang Kenapa mau ganti velg? Pengen suasana baru aja Bang? Bosan berarti? Ah bosan sangat lama Setelah ganti velg jadi sayang lagi? Makin sayang rasanya Jadi makin sayang ya? Makin sayang Tapi karena memang benar sih Boy Kalau ganti velg itu tuh bisa merubah tampilan mobil Jadi yang misalnya kalian udah mulai bosan sama mobilnya Coba ganti velg dulu Nah biasanya kalau udah ganti velg tuh Rasa cintanya tuh jadi kayak Aduh gimana gitu Ganti velgnya dimana nih Bang? Di Imperium ASR di harapan raya Di Imperium Band ya Boleh ceritain gak pengalamannya waktu ganti velg disana seperti apa? Saya sebetulnya tau HSR nih Ada rekom dari kawan Dari ARC juga Dari ARC juga Saya naik sama dia ganti gini kok Sekarang kali pake Pelek apa ini Jadi dia bilang HSR Gitu ke harapan raya gitu Dan saya tengok kalau HSR nih Soal kualitas Ketahanan velgnya itu memang Sudah diakui Memang kuat HSR Sudah pernah ngerasain sendiri? Ditesnya kemana waktu itu? Soalnya Saya pergi keluar kota Bun Lubang kayak mana Bun Hanjar Jangan kan pecah Baling pun enggak Nah itu HSR itu Luar biasa Kalau untuk pelayanannya sendiri di toko gimana? Bagus Bang Bagus ya Oke Bang pertanyaan terakhir Ada kritik dan saran gak? Buat HSR Wheel atau untuk Imperium Band? Kritik dan saran? Gak ada sih Bang Saya rasa HSR itu memang udah Gak bisa dikomentarin aja Gak bisa dikomentarin Gak bisa dikomentarin Oke Thank you Bang Nanti kalau misalnya bosen Tunger tambah aja foto Sip Aman deh Atau nambah sedikit Nambah sedikit aja Yaudah Boy sekarang kita akan langsung review Dari mobil selanjutnya Ini dia Selanjutnya sudah ada Toyota Kalia di belakang kita Dan ini dia ownernya Mana nih dia? Wah Halo Bro Wah Apa kabar? Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Boleh perkenalkan diri dulu? Oke perkenalkan sama saya Irvan Raga Yuda Dipanggilnya? Ray Ray Irvan Raga Yuda Irvan bisa, Raga bisa, Yuda bisa Irvan Raga Yuda Oke Panggilan sayangnya Ray aja lah ya Ray Gimana Bang Ray? Asli di Pekan Baru? Asli Jawa Wah Aslinya Jawa? Berarti di Pekan Baru ini? Merantau Dari tahun berapa? Dari 2019 Oh berarti masih baru ya? Aslinya Jawa nya dimana? Asli Jawa di Jawa Tengah di Jepara Oh di Jepara Oh di Jepara mainin ya Kayu-kayu gitu ya Oke 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 Ini pindah kesini karena memang ikut orang tua berarti? Oke Pertama ya ikut orang tua, kedua juga ngelanjutin tentang usahanya Oh emang usahanya tadi nya memang di Pekan Baru? Iya Oh biar lebih fokus gitu ya? Oke Bro ceritain dong di belakang kita ini ada mobil apa sih? Ini kalian tipe G Aha Manual 2019 Oke Kenapa lo pilih mobil ini? Yang pertama Mungkin buat keluarga lah ya Aha Kalau untuk Seven-seater Nah Itu buat keluarga kedua kalau dimodif Gak cocok gitu Jadi gak ada salahnya Mobil keluarga tapi gaya anak muda Mobil keluarga gaya anak muda Benar Enggak, karena di luar sana gue rasa juga banyak banget teman-teman kita yang masih muda Yang menggunakan Caliatto Sigra Nah ini bisa menjadi salah satu rekomendasi model modifikasinya nih Ini kalau dari luar nih terlihatnya kayak biasa aja ya Padahal sebenernya udah banyak juga yang dimodifikasi nih Langsung aja kita tanya langsung sama dia ya Oh ya PTW kalian juga bisa follow instagramnya dia di Caliatto Sigra Modifikasi di bawah sini Wah itu banyak banget foto-foto Caliatto Sigra bisa teman-teman lihat juga bisa jadi panduan untuk modifikasi Inspirasi lah pokoknya Inspirasi Bro lu udah pakai mobil ini berarti 2 tahun ya? Udah 2 tahun Gimana rasanya? Alhamdulillah sama pemakaian gak ada kendala apa-apa sih Gak ada minusnya? Gak ada, sama sekali gak ada Plusnya apa plusnya? Coba lu sampein dong sama temen-temen dong Siapa tau ada yang pengen beli gitu kan pengen tau dulu rasanya gimana sih gitu kan? Pertama mobil ini irit Ini udah 2 kali ke Jawa Jadi Pekanmari ke Jawa udah 2 kali dan gak ada kendala sama sekali di jalan Oke Alhamdulillah itu aja kelebihan dari mobil ini Mungkin ya karena udah sehati aja makanya dia rela untuk gak ada kendala di jalan gitu Karena udah sehati? Bisa aja tadi juga gitu ya Udah ngeblend sama mobil Tapi emang itu paling enak sih Kati kaki jiwa kita sama mobil udah nyatu tuh enak Apa aja yang udah dimodif nih? Dari luar Ini ada Apa sih namanya ini? Titanium Titanium ya? Stiker ini ya? Iya Pake titanium Emblemnya mungkin WTP carbon Water print ya? Water print carbon Terus pionnya WTP juga nih kayaknya Water print carbon Velgnya udah pake HSR Bandanya pake GT ya? Iya Ini tuh 9550 Spoiler Udah pake Carbonnya apa nih? Sama WTP juga Oke Terus bagian bumper belakang ada penambahan gak? Suruh belakang gak ada cuman kayak listnya aja di carbon juga Apanya? List List ada di bawah list carbon ya Oh listnya di carbon Oke Terus bagian interior sendiri? Ini? Mungkin Mungkin Dalem jok Joknya diapain nih? Coba kita intip ya Kita lihat bagian dalamnya Janti kulitnya aja Kalau yang oke Kelihatan Janti kulit ini pake bahan apa nih? Microfiber Pake bahan Bukan MBTEC nih? Nggak, Navarro Navarro Ya bener Karakternya beda boy Navarro sama MBTEC Oke Terus ini bagian apa namanya nih? Panel-panel Panel-panelnya? Udah di carbon juga WTP Water print juga ya? Iya Dustboard Bener loh Dustboard sendiri juga Ini ngerjainya dimana? Ngerjainya di tempat Siddiq Gedol G2CM Gerek Si? Siddiq Gedol Siddiq Gedol Oke Terus lihat speedometernya juga udah diganti ya? Iya Speedometernya dari mana? Dari Jogja kemarin Speedo SPD Speedo Speedo Oke Terus udah pake Tekometer Tekometer buat apa nih? RPM Tekometer untuk RPM aja dia Terus Dalamnya juga udah diganti Udah racing juga ya kayaknya? Kenal-potnya udah pake apa nih? Kenal-pot Dari Header sama Reson Makhlur juga ada Beda-beda? Sama semua Kalau Makhlur sekarang yang dipake Indica Oke Kalau untuk Header sama Reson pake ORG Oh dicampur ya? Di mix ya? Ya Berarti tenaganya enak dong? Lumayan Piritnya langsung Itu juga udah ada Ini stakometer 3 biji? Iya Untuk Daripada ngecek-ngecek Dari Apa namanya Speedometer enak disitu Oh gitu? Iya Langsung keliatan kalau disitu dia mas Kalau disini kan paling cuma cuman cek engine-nya aja Jadi kita gak tau gitu Kondisi engine-nya kayak gimana? Gak tau kalau cek yang mana Kalau disitu udah keliatan semuanya Udah ada jalur masing-masing Oke Ini gak usah main audio juga ya? Main kecil-kecil aja sih mas Etunita pake apa? Masih standar ya? Pake Pioner Etunita Pioner Coba kita buka ya belakangnya Waduh Oblom Venom ya Full Venom semuanya Mix juga sih Dimix juga? Ini subwoofer Iya Subwoofer 12 inch Subwoofer 12 inch Terus ini power ya? Iya Powernya Intelligent Intelligent Ini apa sih? Vokal Vokalnya pake apa? Mereka vokal juga sih mas Oh namanya vokal? Mereka vokal Cuman tambahan lightning aja itu Ini bisa ditarik ya? Gak bisa Tapi bisa nyala ini ya? Bisa nyala Ada kayak lampunya aja Regista interior Apa itu? Nama usaha Oh nama usaha kamu Wih Oke Ini rapih juga loh Untuk hitungan mobil keluarga Dan bisa dibilang Ya cukup proper sih Kalau dari luar gak begitu keliatan ya Tapi ketika lihat di dalam Wah Luar biasa Ini kalau konsep glorifikasinya kamu bikin sendiri berarti? Iya Gak ada untuk Gak ada sih Emang gak dari Emang dari awalnya pengennya bikinnya kayak begini ya? Oke Waktu itu ganti Velgnya dimana bro? Di SK Aban Di SK Aban Gimana pelayanan disana? Kalau untuk pelayanan Mantep sih dia Kalau Kita gak usah segan untuk Milih gitu Untuk fitting kita gak ada segan-segannya Jadi terserah kita gitu Boleh Boleh Menyetujui 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 Nenyetujui Bukan menyetujui Terus Mengapa namanya? Apa Dang? Menghiakan Menghiakan Pelayanannya udah oke? Udah oke Luar biasa Oke Terakhir bro Lu ada kritik dasaran gak untuk HSR Wheel atau untuk Imperium Band? untuk kelebihan aja kali ya kelebihan kelebihan yang satu aku pakai sr kenapa brand lokal 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 frete oke nah satu itu kedua pelek ini emang kualitasnya udah terjamin apalagi dari mas dirikan yang ngiptain mas diri itu pasti udah terjamin apa nih yang ngiptain apa nih yang pertama di lokal frete itu yang sebenarnya kita nih perlu gitu untuk ngiptain pelek-pelek yang apalagi banyak gitu kan yang kedua kualitas udah pasti terjamin apalagi di channel youtube nya mas udah kelihatan banyak udah banyak ya oke jadi udah teruji lah jago dia oke kalau gitu terima kasih bro ray siap mudah-mudahan awet mudah-mudahan suka kalau misalnya ntar udah mulai bosen jangan lupa buat tukar tambah aja langsung bisa diatur bisa jangan lupa nih kalian sekitar modifikasi boleh di follow juga bagi kalian para pengguna kalian dan sekitar oke bro ray thank you oke bro segitu dulu kita review dua mobil ini Avanza dan Kalia kira-kira ada mobil apa lagi di sini tunggu aja di channel youtube HSRWheel gue di Resendu diri jangan lupa inget velg inget HSR sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax